Intro Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Spolda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusuf dengan didampingi oleh Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijat Moko menggelar simulasi antarjemput atlet peserta ASEAN Games 2018 sekaligus menguji armada bus yang akan dipergunakan untuk mengangkut para atlet tersebut Simulasi bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu yang ditempu untuk mengantar atlet dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke Wisma Atlet Kemayoran, Gelora Bung Karno Dalam perjalanan simulasi ini, bus yang akan menampung para atlet dikawal oleh 3 unit motor dan 2 mobil polisi lalu lintas Dalam perjalanan, bus pengangkut atlet dari Gelora Bung Karno hingga ke Bandara Soekarno-Hatta jalan akan disterilkan Pada simulasi kali ini, waktu yang ditempu dari GBK menuju Bandara memakan waktu sekitar 21 menit Ini merupakan nilai yang cukup baik mengingat laju bus pengangkut tersebut bisa memacu kecepatannya dari 70 hingga 100 km per jam Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!